Intro Sahabat, berikut rekapan kegiatan Semarag 17 Agustus 2022 di pesantren Darut Tauhid. Rabu 17 Agustus 2022, Sivitas Direkturat Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil'alamin melaksanakan kegiatan Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 1.005 peserta yang terdiri dari siswa SMP, SMA, SMK Putra, serta tenaga pendidik yang dilaksanakan di lapangan sekolah Eko Pesantren Darut Tauhid Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2022, Darut Tauhid Rahmatan Lil'alamin mengadakan kegiatan Upacara, Upacara ini Alhamdulillah dari SMP, SMA, dan SMK. Dan kita ada kedatangan tamu juga yaitu baru yaitu PDF ya. Ini Alhamdulillah ada PDF juga di kita dan yang di Giga Kalong juga sama itu dari SMP, SMA, dan SMK Putri. Kalau di sini SMP, SMA Putra ya Alhamdulillah. Dan selain itu juga kita mengadakan di daerah Tanggerang, Tanggerang Selatan yaitu ASGIA, SMP dan SMA ASGIA, dan di SMP Batam sama melaksanakan kegiatan Upacara 17 Agustus 2022. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Satri Otomo, saya dari SMK Darut Tauhid, saya sebagai petugas pengibar bendera pada hari ini, 17 Agustus, yaitu Upacara Kemerdekaan Indonesia. Yang saya rasakan sebagai petugas upacara saat pengibaran itu awalnya deg-degan gitu, awalnya deg-degan, terus insya Allah dengan keyakinan, dengan latihan yang kita tekuni selama satu pekan kemarin, Alhamdulillah upacara ini berjalan dengan lancar, dan yang saya rasakan sebagai, yang saya rasakan selama upacara ini, Alhamdulillah berjalan lancar, dan saya sangat merasa bahagia. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 17 Agustus 2022, ratusan santri Darut Tauhid yang berasal dari siswa SMP, SMA, dan SMK Darut Tauhid Boarding School Putra, yang berada di kawasan Eko Pesantren Darut Tauhid mengikuti lomba karnaval yang disenggalkan oleh pemerintah desa Cigur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dilibatkannya para santri mengikuti kegiatan ini adalah untuk turut serta memeriahkan kegiatan 17 Agustus dan silaturahim dengan warga sekitar Eko Pesantren Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari khususnya Karang Taruna Unit 07, umumnya warga RW 07 Kampung Pangsoor. Hari ini kita ikut serta melaksanakan Karnaval Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, tanggal 17 Agustus 2022. Tepatnya kita melaksanakan di desa Cigur Girang. Alhamdulillah kami dari warga Pangsoor RW 07 sangat berterima kasih, khususnya untuk Eko Pesantren, santri-santri yang telah ikut berpartisipasi melaksanakan karnaval ini. Jadi warga Kampung Pangsoor juga terbantu jadi lebih meriah. Pokoknya sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Eko Pesantren sama warga RW 07 tetap berkolaborasi dalam segala hal kegiatan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW 07 Jaya! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 17 Agustus 2022 Darut Tauhid Rahmatanil Alamin khususnya di Eko Pesantren ikut serta dalam kegiatan karnaval yang diadakan oleh desa Cigur Girang. Alhamdulillah dari Eko Pesantren mendukung RW 07 dimana para santrinya ada yang marching band, Alhamdulillah ada marching band, ada juga pasus dan ada hadro. Selain itu juga ada santri-santri menjadi peserta karnaval. Jumlah total santri yang kita ikut sertakan ada 217 santri yang ikut memeriakan kegiatan karnaval di 17 Agustus ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pembelajaran dan silaturahmi antara warga dengan para santri Darut Tauhid. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi salah satu pembelajaran yang sangat luar biasa untuk para santri di Darut Tauhid terutama di Eko Pesantren. Faturnuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tim BRTT juga, kelupaan tadi disampaikan, Alhamdulillah kita tidak luput dengan adanya tim BRTT. Alhamdulillah tim BRTT kita dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan mudah-mudahan ini menjadi siar juga untuk masyarakat di sekitar Sikugur Girang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya bila sekalian terus berangganan di Darut Tauhid Oficial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.